Halo teman-teman dan selamat datang kembali di channel ini bersama saya Sobo Star, David ini kita akan kembali melanjutkan, series Cardboard The German kita di FIFA 20 Dan melanjutkan perjalanan kita bersama Timnas Denmark ini di Piala Dunia 2022 Dan ini dia kita bakal main di babak 16 besar World Cup 2022 yang akan melawan Uruguay disini Dan oh gila Portugal, Sweden dan mungkin juga beberapa tim lainnya kayak ada udah main juga Oh yaudah Spanyol lawan USA, Brazil juga udah lolos lawan Inggris disitu Jerman udah lolos lawan Itali, sayang banget dan oh gila Perancis kalian Belgia Dan ini dia grup-grup lainnya juga Spanyol, oh bisa dibilang ini Spanyol grup neraka sih Spanyol, Sweden, Belanda Itu pasti grup neraka dan Belanda gak lolos Portugal, United States, Colombia bisa dibilang grup neraka Karena Colombia kan punya pemain-main kuat juga tuh Dan Inggris, ini bukan grup neraka Kita bisa dibilang grup neraka, mereka Jerman tidak Polan grup biasa aja Tapi ya dan oke Perancis biasa aja Uh Argentina ini baru grup neraka banget, grup H ini Ada Argentina, Belgia, Norway dan Pantai Gading, gila aja Ada Niklas Pepe, Haaland gitu kan, Messi Eh pasti udah gak main deh Sama itu, pas satu lagi gue lupa Dan ini dia Uruguay, kita bakal langsung main Babak number sebesar, kalau bisa lost quarter final Kalau bisa lost semifinal, tiga-tiga pertandingan Bakal kita mainkan dalam episode ini Dan nanti di Agustus kita bakal padat juga tuh jadwal Seri A, match day pertama langsung Derby Badonina ketemu sama Inter Milan Jadi makanya disini gue gak adain friendly apa Friendly turnamen Atau turmain pramusim Karena itu dia, sebabnya jadwal kita padat-pad Dan oke jadi dia pemain-main udah gue atur juga line-upnya Mungkin gue dengan pemain seadanya Paulson Erickson Mayle tetep main Karena kita lawan Uruguay dan ini pasti lawan yang berat buat kita gitu Jadi oke lah, gue mainin mereka Langsung kita play match aja Dan oke guys, jadi dia Kita bakal lawan Uruguay di babak 16 besar World Cup 2022 kita Dan udah ada beberapa tim yang lolos Kayak tadi tuh Perancis Kemudian Polandia Menang lawan Itali sih, itu jago banget Portugal udah lolos, Spanyol udah lolos Rater-rater dari Eropa, wajar juga Dan tunggu dulu, ini kok stadion kayak sepi banget kita Apa efek kayak di Qatar gitu, gak tau tapi Ya jadi dia, lah kok Bagannya kayak belum lengkap Harusnya ya kayak Brazil udah lolos Perancis udah lolos ya Tapi, gak tau tuh Belum dilengkapin aja Jadi kita skip aja Buat bengerin National Anthem Tapi, gue gak tau di National Anthem Bakal kerapo pirat atau enggak Tapi kayaknya enggak deh kalo Ya, National Anthem itu Dan ya, ini dia Billing pemainnya paling tinggi kayak disini Kedua, Yusuf Paulson Dan oke, itu dia Dari Uruguay, ini dia Kayaknya Uruguay udah gak ada Suarez deh Tapi masih ada Diego Laksal Terus, itu siapa? Bentancur gitu 3-1 tuh Dan ini Legend Liverpool Kapten berkas Oh iya, berarti Udah gak ada Suarez Dan Sebastian Coates Laksudnya jadi kapten disini Legend Liverpool dia Oke, tadi kenapa line-upnya keskip Jadi gue harus lihat di Itu loh, mana? Di yang menu Tadilah Yang match facts dan lain-lainnya Karena tiba-tiba keskip tadi Oke, langsung lihat aja Play ratingsnya Atau taktik mereka Nah oke, itu dia line-up buat Uruguay Maxi Gomez Ya, Betancur main Kemudian ada Torreira Sebastian Coates Jose Maria Gimenez Dan juga di Wing kiri mereka ada Diego Laksal Mantan pemain AC Milan Yang baru kita jual Musim ini Ya, ini kita udah mulai musim baru juga Jadi Ya, mungkin episode Berapa ya? Nanti kita fokusin lah Gimana lolosnya kita di final Atau semifinal nanti disini Jadi kita langsung fokus lagi ke Milan Ya, buat urusan transfer nanti aja oke Nice interception Langsung ada Brun Larsen disitu Coba crossing kayak Oh, oh Ya, Paulson Aduh, offside ya kayak Aduh, cuma beda satu senti doang Itu gue lihat So, bola dan Paulson dianggap offside Aduh, itu harus gol pertama sih Dan Masih ke hitung offside Oke Paulson mencari Ericsson Kebuka Ericsson Aduh, masih ke save dong Waduh, gila Peluang emas tadi di awal-awal Dua peluang kita buat Emas itu Goal dan opportunity Masih gagal ternyata Mau dari Ericsson Mau dari Paulson Padahal tadi Paulson Nah, harusnya udah bisa gol Oke Kita main posisi dulu Vestergaard Cari Ericsson Ericsson Disitu ada Fischer 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 Yes, 1-0 buat Deadbar Kabur Lats Akhirnya Tadi di awal-awal Kita offside gitu kan Terus tadi Ericsson Yang harus sechance Opportunity yang udah Gila, mantep banget Matangnya Masih ke save tadi Sama keeper mereka Dan akhirnya Victor Fischer Masih bisa bercetak Gue pembuka ini kita Dalam Babak 16 besar FIFA World Cup ini Come on Gue agak yakin Kalau bisa Uruguay disini Kayak taktiknya Mereka pake Agak lebih main Position dikit Dan lebih Tambahin counter attack Oh my god Laksal Berkala Ada di wing disini Crossing disitu Untung masih miss Karena Masih ke block Vestergaard disitu Oke, corner Oke guys Hati-hati Karena Maxi Gomez Dia gue heading Dan oke Masih gagal Headingan dari Siapa itu Nomor 41 Atau Sebastian Kotes tadi Kayak Ericsson Awas ke press ya Ini Mereka juga Kayak langsung ganti taktik Main constant pressure Biar gak kebobalan lagi Oke Larsen Nice Paulson Oh my god No way First time volley Dari Yusuf Paulson Sumpah gue Sampai speechless disitu Dan 2-0 buat Denmark Come on Dan itu dia Luar biasa sih tadi Bruin Larsen Lari ke depan disitu Udah Semacam counter attack Banget disitu Dan oke Itu dia Goal kedua Buat Denmark disini Dan ceketak Sobaya Yusuf Paulson Dia berarti Nyetak berapa goal sekarang Tiga gak usah ya Gue gak tau Pokoknya luar biasa tadi Pelarian pemain kita disitu Fischer disitu Bruin Larsen pokoknya Ngegerakin penyerangan kita Tapi oh my god Betancur Sildero Aduh masih saloper Sildero No guys Kemana Yah Nah Mal salah press gue No Gue salah press tadi Faster guard Gara-gara lari Kelambatan Lihat ya Sildero Dan Dan ya tadi Kejar atau siapa tadi Faster guard gitu Tiba-tiba larinya Kayak ngelambat gitu Ya kita main ultimate Ya wajar juga Berapa larinya Dicepetin semua gitu So That's a problem Dan akhirnya kita kebobolan No guys Oh gila Sal tackle gue Terlalu Keduluan gue mencetnya Dan laksal Coba crossing Masih di press melee Untung masih ada faster guard Dan di tackle lagi Oke di tackle billing lagi Skov Masih lari Ayo Cari pulsen Pulsen maju please Aduh salah gue Oke billing masih dapet Oke itu pulsen lari Oke gak apa-apa billing dulu Pulsen disitu Oh Fischer Oh Fischer Fischer No way 3-1 buat Denmark No Come on lads First time volley lagi Gila Dari Victor Fischer Oh my god Langsung brace dia Gila Ini goal-goalnya unik semua sih Kita lawan Uruguay sini Yaitu First time volley True ball Lambung yang luar biasa juga Dari Yusuf Falsen Dan di finishing Dengan luar biasa Oleh Victor Fischer Gila Mantep banget anda Dan dia brace Dan dia baru main juga ya Kalau gak salah Oh gak dia waktu itu Main di C-match Dan 3-1 sekarang Come on lads Oke itu dia First half yang mungkin Cukup luar biasa Meskipun tadi Kebobolan Gara-gara gue Salah ganti kursor pemain Ya jadi itu dia Masih Beda 2 goal sama mereka Ya mungkin gue liat Uruguay emang agak Menyulutkan kita Tapi dengan pertandaan mereka Yang mungkin sedikit lambat Kebantu banget Tapi kayaknya disini Gue bakal ganti Miley dulu aja Christensen kayaknya Udah auto capek juga Meskipun gue ganti Dan Delany gue ganti Eriksen Jadi 2 pemain dulu Gue masukin Dan langsung kita Lanjut second half Oke ada dia Ini sebenernya agak aneh juga sih Kan kita mainnya Sepi tuh ya Tapi si Suara stadion yang gue denger Gemuruh banget Kalau bisa giliran gue Ngegolin Oke itu malah rebutan bola Oke Maxi Gomez Betancur Uruguay masih menyerang Maxi Gomez lagi Tackle Oleh Christensen Nice Langsung capek tuh dia disana Bah baru masukin Oke dia goal Tackle Tackle terus Come on Ayo guys 2 orang loh Neckle dia Dan gak ada yang dapet Sama-sama sekali Maxi Gomez Oke untung dapet lagi Sama kejer Mereka seloper Aduh gila itu Bikin gue panik Ya Delany Fisher lari Nice Fisher disitu Come on Fisher Gue oper dulu deh Yah Masih ada back Gila Tau gitu gue langsung finishing aja Tadi sama Fisher Dan Masih Ya Keblok tadi Larson disitu Lari ke wing Masih kejar Sama Sildero Coba crossing kayaknya Brun Larson Dan Aduh Aduh gila Masih ke save itu Heroic save dari Keeper Uruguay Disitu Oh Sildero Wah kenapa dulu Misi bisa kosong kayak gitu Oke awas crossing Untung masih ada fast Aih kelepasan Betancur tackle Dan shooting Dan masih off target Rata Agak panik juga disitu Kalau misalnya Betancur berhasil long shot Dan masuk Dan oke Pergantian pemain terakhir kita Pulsum udah capek banget Gue langsung masukin Andreas Kov Olsen Karena dia Ya cuman jadi super sub dong Belum gue sering mainin juga gitu Ya gue harap dia bisa jadi super sub Karena disini Liat Second half kita udah banyak Gue harus kita Pecetak Tapi gara-gara Kurang beruntung aja gitu Kita dalam finishing Itu dia Oke Brun Larson masih lari Nyari orang di kotak Tapi nyari Delany dulu Main aman dulu aja Biling Oke Olsen Shooting Shooting Aduh off target Damn man Liat shootingen gitu Udah banyak banget Tapi Aduh ya Mungkin pemain-main kita aja Yang kurang hoki Buat nge finishing gitu Kejar dan mulai capek Ini udah buang-buang stamina Pemain gue Tapi Gue harap Quarter final Harinya jauh Oke Fischer lagi lepas Fischer Shooting Fischer Aduh Tau gitu Gue over Olsen Sumpah Itu kesalahan Buruk banget buat gue Karena gue agak ragu juga Kalau bisa ada over Olsen Takut offside Atau apa Kayak kemarin lah Jadi makanya gue mainnya Nyantai dulu aja Meskipun Oke Tackle lagi Tapi udah aman sih kita juga Udah lolos Beda dua goal sama mereka Meskipun mereka nyerang Tapi kayaknya udah gak bakal keburu Oke Uruguay masih menyerang Oke Kejar Buang aja Buang dua misi Dan oke Ah oke Gue kira bakal penyerahan terakhir Dari Brun Larson Tapi itu dia Kita lolos ke Quarter final World Cup 2022 Dan gue gak tau Dia lawannya bakal siapa Tapi yang penting kita lolos Dan Uruguay Bye bye Game over buat anda Tapi emang Uruguay Effortnya bagus juga sih Awalnya Agak nyebelin Pas kita kebobohan sama mereka Tapi Ya akhir-akhir ini Sudah kayak pada cape semua Bama mereka Jadi kayak wajar lah Gak kayak kemarin Lawan New Zealand Itu aneh banget Sumpah Tapi Well ini dia Kita berhasil lolos lagi Ke quarter final Gue gak tau Dia lawannya Lebih susah lagi Atau Kayak pasti lebih susah Soalnya quarter final Pasti Pasti tau Ada Brazil Brazil kan Segrup sama kita Dan Kayak gak bakal ketemu sih Tapi gak tau juga nih Oke Main of match Kalian pilih aja Dari mereka Gak ada yang keliatan bagus Tapi keeper mereka Ngesave 5 kali Gila aja Schmeichel kayaknya gak ngesave Sama sekali disini Iya Gak ngesave Iya dia gak ngesave Dan main of match Kalian voting aja Di link pojok kanan atas itu Dan ada Larsen Kayaknya gue milih Paulson sih Karena dia 1 assist Dan 1 goal Dan oke Sebenernya yang buat Denmark Mereka match Buat gue umumin nanti Ya mungkin di awal musim baru Atau kapan Sebagai hall of fame juga Buat pencapaian kita Di kompetisi Terakhir yang bakal kita mainkan Bersama timnas Denmark ini Ya mungkin nanti kita bakal liat Timnas baru Tawarannya apa aja Tapi at least ya Kita udah aman juga Tinggal liat Quarter final Oh Gue liat apa tuh Dan CSR ditawar Arsenal Gue tadi keliatan Kayak lawan Portugal Eh gila CSR bisa ditawar 300 juta Tapi gue tolak aja sih Karena pasti kepake men Dan ya Kita lawan Portugal Quarter final Oh my god Ini susah banget sumpah Dan gila aja Kita ketemu Portugal Oke langsung kita play match aja Kasih Leho 6 di uklub ya Kayaknya dia lagi ditawar Sama klub lain sih Dan Ah ya kita urus transfer Nanti lagi aja deh Kita urusan sama World Cup dulu aja Yang mungkin bisa mencetak Sejarah baru sama Denmark gitu Dan buat line up kayaknya Kayak ada yang harus gue ganti deh Karena lawan Portugal Jadi agak kurang yakin juga gitu Oke kita liat yang pertandingan lain Spanyol udah pasti lolos France udah lolos Tinggal kita Poland dan Argentina Dan Portugal Oke Ini penentuan banget Karena semi final Lawannya udah yang Besar-besar kita pasti Dan gue yakin sih tuh Argentina yang lolos sama Poland Tapi kita liat nanti aja Dan ini dia Line up kayak gue ganti dulu aja Karena aduh Masih belum terlalu fit semua Dulu berkini starting lagi aja Ya mungkin ini dia line up kita Jadi bangku cadangan Mungkin gue bakal langsung mainin Pedersen juga Maile lagi fit Jadi gapapa Delany kayaknya langsung gue main aja Duetin sama Andersen lagi Dan kayaknya Larsen Gue tarik sama Hoiber kayak disitu Ya mungkin line up kayak gini aja Hampir full team Tapi Olsen sekarang di kiri Pedersen juga jadi left back utama kita Kemudian Meile Ya masih jadi starting Andersen Dia kalau jadi starting bagus sih Jadi makanya gue mainin aja Dan gue harap dia disini Bisa berimpak banget gitu Lawan Portugal Dan kita tau nih Portugal ada beberapa main Milan kita Itu dia So oke guys Jadi dia Quarter final Piala Dunia 2022 Yang akan melawan Portugal Wey itu men Kita mainin sore-sore Tapi Stadionnya masih Sepi banget gitu Ini kayak percuma aja Kita main disini Dan stadionnya sepi gitu Apa efek World Cup Di Qatar gitu Kayaknya iya Dan Portugal aja Yang nonton cuman segini Dan bangku belakangnya kosong Apa ini efek karantina Gue gak tau Tapi kayaknya dia Lah kok harusnya kan Brazil Eh Spanyol udah lolos Sama Perancis udah lolos Dan mereka gak nge-display dong Oke gara-gara Belum menentuin tim berikutnya mereka Ini sebenernya bukan di Arab Kayaknya deh Kayak di Pegunungan Itali gitu Tapi kita mainnya di Arab atau Qatar lah Dan ini dia Mereka udah regenerasi squad Dari Portugal Ada Ruben Eves Nuno Tavares Pemain Milan kita Dan Andres Silva Jadi total kita dalam pertandingan Quarter final Piala Dunia 2002 ini Denmark melawan Portugal Total ada 3 pemain Asal AC Milan Yang ada di pertandingan ini gitu Enric Andersen Nuno Tavares Dan Andres Silva Dan ini fans Portugal Eh Denmark ini Iya dikit banget Sampai nonton dikit banget Dan ini dia line up buat mereka Dan langsung di skip Oke kita langsung liat lagi Di menu nya aja Dan ya ini udah Regenerasi squad banget Udah gak ada PP Udah gak ada Siapa itu namanya Ronaldo Jadi makanya Jota tuh kan Sekarang wing kiri Jota Dan kemana Joe Felix Gue gak tau Tapi mereka mau mainnya Andres Silva Berardo Silva Ruben Eves Bruno Fernandes Juga jadi kapten Ngegantiin Ronaldo banget role nya Oke Semangat guys Ini dia Ayolah kita harap Bisa loss ke sebelah final Come on lads Itu yang gue harapkan Dan oke Berardo Fernandes Pasti berardo Fernandes Dan nasib tackle sama Paulson Oke Skop Paulson cari Dolberg Dolberg cari Anderson Anderson cari Paulson Paulson Nadu tiang dong Waduh Gue bingung nih ya Kalo misalnya gue Pengen nyetak gue pembuka Eh di awal-awal Ya menit bit Awal Susah banget Dan ah Jota langsung nyerang kita Antara tiang atau gak Kesave Tapi kayak Jota Atau offside sih Oke gue akhirnya itu pelanggaran dulu Jota Jota Oke nice tackle itu dari Kejer Luar biasa Nah ini Portugal mereka mainnya tuh kan Baru gue omogen Ya mereka mainnya Nempel ketat banget Pemain-main kita gitu Dan gue nyari Peluang Atau bikin Apa ya Kayak Chance Itu susah banget Cari ruang oper-operan lah Ini itu dia Tapi oke Eric Anderson dari wing Paulson Dolberg tuh Dolberg Oke Dolberg lari dulu Awas gue cek dulu aja Oke bawah lari Dan oke ada Yusuf Paulson Erickson tuh enak Oke true ball Awas Tavares Aduh masih di press Tavares Dan langsung dibuang Duh gila ini Ruang passing kita Ditutup banget nih Sama Portugal Press terus guys Oke tackle Delany nice Mereka Brunder Kasper Dolberg Delany masih ditabrak Dolberg Delany Oke oper dulu aja Erickson Gue agak panik disitu Erickson Oke Delany lagi Paulson Aduh masih kesave Sama Andre Lopez Gila Waduh Itu udah chance banget Dan Aduh gila Masih kesave dong Agak panik juga tadi Soalnya back mereka juga Pada bingung Oke kejar Joachim Andersen Cari Erick Andersen Erick Andersen Oke Putar dulu aja Oh oke oper Paulson Kebuka disitu Paulson Oh yes 1-0 Buat Denmark Come on Asis luar biasa dari Erick Andersen Karena disitu gue nipu dulu Back-back mereka Untuk buka ruang passing kita Lihat Soalnya dia di press 3 orang sih Jadi yaudahlah Gue langsung shooting aja Paulson kebuka banget disitu Dan akhirnya 1-0 Buat Denmark Come on Itu dia Goal keempat Yusuf Paulson juga Otewe sih dia Top scorer Gue jamin dia bakal jadi top scorer Tapi oke Ini dia Huh 1-0 Pertahankan guys Paulson Oke gue cek dulu Ada Cancelo disitu Nempel ketat banget Si Andreas Kov Paulson Dan Aduh ketackle Guys Counter attack ini bahaya Berardo Silva Doulber kaya press Aduh gila Masih ada Andreas Silva di wing Kejer press terus please Oke Nice press Dari Simon Kejer Karena agak bahaya juga Si Andreas Silva Di AC Milan kan Gila aja Gacor banget ya Meskipun jadi super sub Atau Pemain rotasi Dan makanya disitu Harus kita hati-hatiin banget Oke Delany Mencari Paulson Boberg Paulson oke Oke dapet Paulson Ericsson disitu Bawa lari ke kotak Gue cek dulu Paulson Oke Goal kedua Brace buat Paulson Dan itu dia Goal Untuk menutup First half kita 0-2 buat Denmark Come on Wah gila Gue gak nyangka tadi True ball nya Dolberg Bisa dapet Dan langsung di Assist oleh Christian Eriksen juga Agak ketipu juga Backpack aja disitu Siapa itu Ruben Fezo ya Kalau masalah Dan oke itu dia Brace buat Paulson Dan goal kelima dia Di World Cup 2022 ini Eh lah Top scorer lah WTW Dan oke itu dia Ah ya First half udah oke banget Tapi Kita masih keserang banget Sama Portugal tadi Jadi harus lebih hati-hati kita Pola 6 Argentina Kayaknya belum main Dan aduh Kejer udah mulai capek Nanti kayaknya bakal gue ganti dulu aja Karena mungkin kejer juga Solid defending banget Oke guys Langsung kita lanjutin buat second half Oke pertahankan guys Jangan sampai kebobel lagi Karena gue harap bisa clean shoot Di pertandingan ini Karena emang kalau bisa ultimate Gue kalau udah Menang jauh Tiba-tiba kebobelan Suka kayak gitu Aneh banget Oke Kita main pasing-pasingan dulu aja Waduh gila Kayak ini Gue yakin Portugal ganti taktik Dan gue juga harus ganti taktik Kayaknya Erik Andersen Maju dulu kotak Gue cek Aduh Polsen Waduh Masih side netting gila Itu awal tadi Gue pengen gue cek dulu Kayaknya Erik Andersen Majuin ke kotak Cari Polsen Dan ternyata Malah deflected na back Masih dapet Yusuf Polsen Dan aduh Side netting ternyata Oke oke Press terus Press terus Biar mereka kewalahan Tapi agak susah juga Kayaknya mereka ganti taktik Gue juga udah ganti taktik Biar bisa Mereka kecapean gitu Dan ternyata gak ngaruh gitu Oke Berardo Silva Tackle terus Aduh gila Kita keseram Andre Silva Dego Jota Disitu di wing Milei kejar terus Aduh Aduh Sal tackle gue No Andre Silva Untung masih kesave itu Semash Michael Waduh gila ini Kayaknya second half Yang Portugal nyerang kita banget nih Mereka butuh goal soalnya Dan Oh iya oke Bahaya bahaya Buang 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 Oke Dume neves Dego Jota Ada dua wolves juga disini Tavarez Dego Jota di wing Aduh guys Itu bahaya tuh Andre Silva ada di kotak No Yah Ruben neves Kita kebobolan Gagal clean shoot lagi guys Ah Gila gila Pokoknya kalau di pertandingan penting Kita udah menang Ya maksudnya Gap point Eh gap goal kita udah jauh Pasti kebobolan gitu Kalau ultimate Dan ya Pecatat goal Ruben neves Aduh gila Itu kerjasama dari duo wolves itu luar biasa banget Dego Jota ke Ruben neves Aduh oke Oke Valentino mencari Dego Jota Di wing Joakim kejar Aduh Joakim gak bisa ngejar Jota Karena udah capek sih dia Ayo guys Please Butuh support kita Jota udah masuk ke wing Oke Masih ke block disitu Dan di heading lagi Dan masih ke save sama Speichel Damn Gila Dan oke guys Sudah pergantian main kita Yaitu masukin Pedersen Jadi eh Masukin Dormisi Pedersen diganti Christensen gue masukin Gantiin kejer Delany gue mundurin Jadi kita disini Pergantiannya full back semua Full defending Hoiberg gue ganti buat Siapa tadi Anderson Joakim Anderson Bukan Eric Anderson Eric Anderson Dia masih jadi main Dan gue harap dia bisa main full Karena dia mainnya bagus banget Oke Penyerangan dimulai Eric Anderson Dolberg kosong Oke Eric Anderson nice Dolberg Aduh gila Masih ke tackle Superbendis Oh dapet lagi Nice aggression Dolberg shooting 1-3 buat Denmark Come on Gila-gila Gila aggression Dolberg disitu Kuat banget sumpah Yang udah di tackle 2 orang Nuno Tavares Ruben Dias Masih gak bisa di Berhentiin dia Tuh kan Kuat banget sumpah Tuh Nuno Tavaresnya bisa kelewat Dan itu dia 1-3 buat Denmark Come on Dan ini gue pertama Kasper Dolberg Akhirnya kita bisa mencetakul Pake Dolberg Di Piala Dunia Akhirnya Ternyata Fischer lebih Gacor dari Dolberg Si jujur Tapi ya mungkin Dolberg Tipe-tipe Giroud gitu Berardo Silva Tackle dari Durmissi Dan masih kelewat Itu Berardo Silva Mencari Orang di kotak Crossing disitu Ke save lagi Sampai Kasper Spiegel Nice Aduh Myla udah capek lagi Oke oke Gak apa-apa Gak apa-apa Ericsson Pertahankan guys Jangan sampai kebobohan lagi Polson Oke Maju dulu aja Ericsson gue suruh maju Oke Oper Itu siapa tuh Oke Hoiber Aduh Masih dapet ternyata Gak dikasih celah kita disitu Buat passing Hoiber disitu Hoiber Oke penyerahan terakhir ini Hoiber Coba oper Ada orang di kotak itu Atau Ericsson Shooting langsung Aduh Masih off target Ericsson Dan itu dia full time Aduh Itu kalo bisa Ericsson Bisa mencetak gol disitu Dia langsung Mencetak Menjadi pemain Termuda yang mencetak gol Di World Cup sih Ngalahin Mbappe Kayaknya Dan itu dia Kita lolos lagi Ke babak Sebi final Piala Dunia 2022 Dan ya Goodbye Portugal Tapi Gue harus apresiasi Sisi perjuangan Portugal disini Agak menyulitkan kita Tapi Mainnya mereka mantap Soalnya nyerang kita Abis-abisan tadi Di awal Eh sorry Di second half Di awal Ya sama sih Tapi Di second half Awal-awal juga Dia mantap banget Dari Berardo Silva Jota Mantap lah Dan match Kalo votingnya Siapa yang cocok Kok Eric Anderson Rating dia kecil Kalau dia banyak Tackle Banyak Ini Passing-passingan Gue gak tau kenapa Dan dari mereka Itu aja Jota Tadi Gak tau ratingnya Berapa dia Cuman dapet 7 Padahal dia ngegolein Eh Neves story Gak dibawa 7 Oke Polan sama Argentina Belum main Nah ini Kenapa Mungkin Kalo international break Atau Main pake timnas Cepet Kita episode nya Karena gak ada Post-patch interview Gak ada post-conference Kayak gitu Jadi Ya bisa cepet Gara-gara gak ada itu aja Eh tunggu Tadi Polan lolos ya Oh iya Polan yang lolos dong Wow Ngalahin Argentina Dibala dan kawan-kawan Dan ini Rame sih Semifinal Dan Rusyon Dapet tawaran dari Arsenal Oke Mungkin gue bakal Delegate aja Karena mungkin Ya udah gak kepake juga Kita Rusyon Karena ada niatan Gue pengen beli Back baru Left back baru di Musim nanti Sama Milan deh Tapi gila aja deh Semifinal kita ketemu Sama underdog lainnya Yaitu Polandia Nah oke Jadi apa Pemain yang bakal gue train Sebelum kita lanjut Buat mainin semifinal Atau pertandingan terakhir Yang bakal gue mainkan Di episode ini Oke dia guys Semifinal melawan Polandia Mungkin buat line up Kayaknya Line up Rotasi dikit deh Gue mainnya Kayak gini lah maksudnya Dan kemudian Perancis lawan Apa tuh Gue gak tau Semifinal mereka Lawan apa tuh Spanyol ya Kalau gak salah Dan gila Empat tim Eropa Lolos ke semifinal semua Dan mereka Perancis lawan tim besar Sama-sama tim besar Dan kita lawan Sama-sama underdog gitu Jadi wajar juga sih Ericsson kayaknya Gue mainin dulu aja Tapi Kayaknya gue pasang Dimana ya Di tengah aja Gapapa sih Sebenernya dia bagus Mungkin ya Mele gue ganti dulu aja Buat Christensen Karena lagi capek banget Dan Mele Ya semoga aja Kalau bisa lolos ke Final Gue langsung turunin Full team gitu Dan oke Mungkin Hoiberg gue bawa Andersen kayaknya Gue mainin lagi gitu Ya oke Gue mainin aja Dia bagus soalnya tadi Dan kemungkinan besar Dia bakal jadi starting Terus Sampai Kalau bisa lolos ke final Dan oke Jadi dia line up kita Mungkin Ya kalau pemain-main ini Gue istirahatin dulu aja Karena siapa tau Nanti Kita lolos ke final kan Jadi bakal ya So Langsung kita play match aja Melawan Polandia ini Baju kayak agak sedikit Membingungkan Eh kayak Juventus lah Tapi Ya langsung kita mainin aja Semifinal Dan oke guys Jadi dia semifinal Piala Dunia 2022 Yang akan ketemu sama Underdog lainnya Yaitu Timnas Polandia Dan Ya ini Tinggal selangkah lagi Kita bisa Melaju ke final Piala Dunia 2022 ini Yang merupakan Pertandingan Di seluruh dunia Yang paling prestigius Untuk level Timnas Dan gue harap Kita bisa mencetak sejarah Sobat Denmark ini Karena Ya ini Akan menjadi Apa ya Untuk keterakhir kali Kita ngelatih Denmark gitu Jadi kita harus Kasih kado perpisahan juga Yaitu Untuk menangkan World Cup 2022 ini Dan ini dia Kita bakal langsung Lawan Polandia Kayak buat Polandia Pemain-pemainnya Udah pada Pensiun yang jago-jago ya Kayak lawan Durski Kawan-kawan Tapi Masih ada pemain Milan kita Christoph Piontek Oh iya Itu harus kita bahayain banget Gue juga baru nyadar Kayak Polandia Lolos terus Sampai ke semifinal ini Berkat ada Christoph Piontek Tuh Liat tuh Berarti Aduh ya Mereka lebih ngungguin Piontek Jadi Piontek itu Kayak the new Lewandowski Buat mereka Dan ya Eric Anderson Bakal head-to-head Dengan teammate-nya dia Di AC Milan Yaitu Christoph Piontek Untuk semifinal World Cup 2022 Ini Dan ya Kita skip Karena Ya otomatis Kekskip Dan kita bakal lihat dulu Lineup mereka di Player Ratings Oke Ini dia Lineup mereka Zielinski masih ada Bet Narek masih ada Szyzminski Robert Gumni Dan keeper mereka masih Watch Jetses nih Dia belum pensiun gitu Karena wajar juga Si keeper juga Cash Michael Lama pensiunnya Ya Buffon lah Ceritanya sama Dan oke Lalu kita mulai ke covernya Common Lats Gue harap disini kita Dapet kemenangan Dan untuk bisa Los ke final World Cup 2022 Oke Langsung ke press Dan oke Pulsen Pulsen Oke Skov Kebuka Fischer Ada Ericsson Ericsson shooting Aduh masih ke save itu Sama Shesney Namanya susah kan Jadi yo Shesney aja gitu Dan oke Corner Faster guard Aduh Heading masih gagal Dan gue baru nyadar loh guys Pemain gue Kan waktu itu Kita udah ganti Apa ya Nomor pemain kan Dan keganti lagi Jadi ada yang pake Nomor-nomor gede Harus kan Kalau Timnas gak boleh kan Nomor-nomor gede Dan tadi Rasmus Christensen aja Nomor 43 Itu aneh banget Padahal udah gue ganti loh Awal-awal Dan keganti lagi Gara-gara Perpanjang kontrak Sama Timnas Denmark Dan oke Ini Piontech menyerang Bahaya Oke Eric Andersen Jesu Paulson Fischer Kosong Fischer Aduh masih ke tackle Sobat Narek disitu Oke ini dia Polandia langsung menyerang Linetti Oke ke tackle tadi Eric Andersen Dapet lagi Piontech Bahaya Masih Piontech disitu Mencari Zilenski guys Bahaya ini Fester guard No Piontech Awas Aduh Gak dapet tadi bolanya Sama Christensen Dan aduh Piontech Yang mencetak gol Come on guys Ayo Kita kenalan satu gol Ayo guys Come back please Kita pengen lolos ke final kan Ayo Please Kita harus lolos disini Paulson Christensen Ayo guys Masih panjang ini pertandingan Gua harap kita bisa come back Paulson Aduh Masih ke tackle ternyata Oke Zurkowski Sizmanski Masih oper-operan disitu Dari Polandia Ya mereka main positionnya cepet sih Kayak New Zealand kemarin Ya mereka pake tempo yang cepet banget disini Dan ayo tackle 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 Frankowski Aduh Gua masa tackle disitu Oke Piontech disitu Aduh No Untung ke save Untung ke save loh itu Poki banget Sumpah Schmeichel disitu Luar biasa anda Gila Itu padahal bisa kebobolan 2 goal kita Waduh Gila Makin keseram Polandia Bahaya Aduh Untung masih over the bar Gila Sumpah ini Polandia Gua gak nyangka Permainan mereka bisa kayak gini banget Dan Aduh No no Piontech Aduh gua Salah oper lagi Piontech Masih ke save loh Ternyata Schmeichel Gila guys Guys Liat Kita keseram banget Sama Polandia Tau yang harus kita apakan Come back Come on Defense dengan baik Please Kita tau Mereka punya Piontech Yang selalu diandalkan Ayo lah guys Piontech lagi Gila Itu bisa kenceng banget Sumpah Kena tiang Dan langsung dapet lagi Semua pemain kita Counter attack dan gagal Aduh gila Kita masih digumpur Abis-abisan Sumpah ini sempalan dia Mereka pengen banget lolos Karena ya wajar Mereka juga underdog Tapi mereka ada punya pemain Nah kita juga ada sih Ericsson Yang diunggulin jadi pemain bintang Oke Fischer Aduh masih dapet Oke Fischer dapet lagi Fischer dapet Poulsen Oke kosong itu Gua cek dulu Poulsen Poulsen Yes Satu sabah buat Denmark Oh my god Untung aja tadi back mereka kosong banget Ya itu dia efek gua harus pake counter attack Kalo bisa mereka permainannya kayak gini Luar biasa banget Fischer Sampai gak bisa diambil Sama back mereka Gua cekan Poulsen Dan finish shot langsung Kita mewek kedudukan Di akhir first half ini Oleh goal Yusuf Poulsen Goal ke-6 nya dia Di FIFA World Cup 2022 Ya otawa top scorer sih dia Dan oke Ini dia Stoppage time Sebelum kita lanjut ke half time Dan mereka masih mencoba oper-operan Tapi Ya itu dia Satu sama Buat sementara Waduh gila guys Keep it up Kita udah imbangin mereka Jangan kebobolan lagi Dan jujur Liat Shooting guard kita keserang banget Sumpah Ayo lah guys please Bertahan Terus Demi kita buat lolos ke final Final World Cup 2022 ini Ayo guys Second half dimulai Come on Dan ya permainan masih ada Berapa menit ya 30 menitan Aduh ayo Pertahankan guys Oke Eric Anderson cari Sisto Oke lari ke wing Wing back mereka kosong Woy Oke Fischer kosong Oke Fischer Gue cek Fischer shooting coba Yes 2-1 buat Denmark Come on lads Itu dia Kita berhasil comeback Tapi Belum aman sih Karena Mereka masih batin 1 goal sama kita Ayo guys Pertahankan Jangan sampai kebobolan lagi Itu dia Goal Yang cukup cepat juga Counter attack dari Sisto Untuk mencari Fischer Fischer langsung mencoba finish shot Dan 2-1 buat Denmark Luar biasa Ya itu mereka lebih ketat banget Di tengah Wad pertanda mereka Dan iya Mereka bolong Saya sininya juga Luar biasa Fischer Gila dia lebih seringnya Takul dari Dolberg Padahal dia winger loh Dan awal kan gue bilang Kalau bisa di Teamless Denmark Gue kayaknya gak usah Bawa striker murni Karena rata-rata Winger kita udah Bisa striker Dan Fischer Ngebuktiin banget Dia bisa striker Oke puter-puter dulu aja Biar bikin mereka bingung Karena ini mereka juga pasti Pengen ngegoal in banget Oke Sisto Bicari Fischer Fischer ada di kotak Gue cek dulu Buka ruang guys Aduh Masih ke tackle Aduh Andersendan Kepantul-pantul tadi bolanya Dan gue ganti pemain dulu Woy gue mau ganti pemain Tapi kenapa malah gue keserang ya Aduh masih dapet lagi sama mereka Gue pengen hiatnya Pengen buang bola Dan mereka masih main possession dong Woy gue mau ganti pemain Woy Aduh kita makin keserang Kayak gini Aduh gara-gara gue tadi Bawa pake si itu Fischer Langsung ke tackle tadi Awalnya mau gue buang langsung Dan langsung ke tackle Oh no Eric Anderson oke Nice block Untung aja Eric Anderson hati-hati Oke masih ke press tadi dia disitu Anderson oke Langsung buang ke depan aja Oke gapapa Waktu habis Itu dia Yes Lolos kita ke final World Cup 2022 Oh my god man Gue gak nyangka sumpah Kita bisa comeback Dan jujur Ripple-an dia Emang second half Mereka ganti taktik banget Untuk main lebih agresif Dan ternyata Gak terlalu berpengaruh Buat kita Dan Eric Anderson Sumpah dia Disini Tampil bagus banget Untuk bisa menipu Pertahanan mereka Tapi akalnya langsung Voting-nya Team Ironman Match Yang ada di Screen Abis ini Dan oh my god Gue gak nyangka Comeback gila Tapi wajar juga sih Kita ketemu underdog Lawan underdog gitu Jadi ya wajar juga sih Tapi ini Sumpah Kalau bisa ada drama Di menit akhir sih Itu lebih-lebih rame Tapi Ya skor tipis juga Udah rame sih menurut gue Karena mereka Ya kita saling-saling bertahan sih Dari mereka Piontech Ironman Match Dari kita ada Victor Fischer Dan kalian langsung Supporting-nya siapa yang cocok Gue asis cuma satu Lah kok Cuma satu Gue gak inget Dan ya dari mereka Gak begitu baik Tadi defensifnya Tapi mereka ganti taktik tadi Jadi Empat Eh jadi 8 back ya tadi Aduh oke Itu dia Gak ada post-page interview Atau apapun itu Dan mungkin gue langsung Akhirin dulu saja Gila guys Lolos kita ke final Dan oh my god Kita langsung ke terbihan Perancis Ini problem banget Karena kita tau Waktu kita ketemu Spanyol Di Euro 2020 Kita berhasil menang Ngebantai Dan lawan Perancis Ini gak tau nih Gue Gue agak yakin Kita bisa menang Final World Cup ini Tapi Gue ada rasa optimis Jadi Ya itu dia So Ini dia mungkin Perjuangan kita Sudah mencapai Akhir Dan mungkin Kita bakal selesai mainnya Di episode berikutnya Untuk final spesial World Cup 2022 ini Dan top scorer Laku Oke Jota Masih 6 gol Sama Insigne Dan Kovacic Pindah ke Barcelona Dan Pak Pindah ke Liverpool Tadi ada Insigne Ada Jota Sama Paulson Insigne masih 5 gol Jota Sama Paulson Sama-sama 6 gol Oke See you next episode aja Jangan lupa juga Untuk subscribe channel ini Like video ini Dan juga share ke temen-temen kalian Dan Jangan lupa untuk follow Social media saya juga Link ada di description Langsung kalian follow saya aja Jika kalian belum follow Social media saya Tapi buat sekarang Gue akhir dulu saja Untuk episode ini See you next video Dan Goodbye Bye